Halo sahabat youtube dan dosana-dosana pada waktu siang ini selepas Jumat saya baru saja dapat nasi bungkus dari rumah makan buku Salero rumah makan nasi seks jadi sepanjang kawasan pantai yang ada di Pariaman ini dimulai dari pantai Gandoria di utara kemudian arah selatannya sampai ke Muaro Juno itu sangat banyak terdapat rumah makan-rumah makan yang bervariasi harga dan juga suasana disana juga berbeda-beda ya tergantung dari para pengunjung yang berdatangan ke kawasan pantai hari ini saya sudah beli nasi bungkus dari gubuk Salero sebagaimana biasanya saya menyukai makan dengan nasi bungkus daripada menikmati di tempat rumah-rumah makan yang ada di sepanjang pantai ini tapi para sahabat youtube dan dosana-dosana para pengunjung-pengunjung lebih baik makan di lokasi-lokasi rumah makan karena di lokasi-lokasi rumah makan ini suasananya variatif sekali jadi berbeda tempat makan juga berbeda suasananya dan patut untuk dinikmati salah satunya di rumah makan gubuk Salero dimana suasananya dengan pondok-pondok ya dengan lesehan kemudian juga di bawah pohonan yang rindang dan sajiannya itu pun ada anyang ya jadi masing-masing rumah makan itu ada spesialnya tapi di rumah makan gubuk Salero sajiannya ada anyang salah satu spesifiknya selain daripada semua rumah makan rata-rata di kawasan pantai ini sajiannya adalah gulai lawak sebagai ikon kuliner termasuk kepalu lawaknya oke ikuti konten ini sampai akhir dan jangan lupa berikan subscribe like, komen, dan share dan saya mau makan cari tempat makan ya nasi bungkus oke selamat menikmati 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 sudut dari kawasan pantai gandoria yang berada di ruas jalan penghubung yang terdapat di hadapan kita ini memanjang dari utara ke selatan dari pantai gandoria sampai muarus sunua ini adalah kawasan sepanjang ini penuh dengan rumah-rumah makan tempat-tempat minum dan baru saja saya dapat nasi bungkus ini dari rumah makan gubuk salero jadi arahnya sana ya dari kawasan monumen pemuda asean pada waktu siang ini selepas sholat jumat dan saya akan menikmati sajian ini di tempat yang berbeda hanya dengan nasi bungkus padahal di rumah makan gubuk salero itu juga banyak variasi sajian menu ya ada gulai ikan ada goreng ikan ada anyang ya macam-macam lah ya dan yang penting sesuai dengan selera masakan kawasan pesisiran sementara harga di kawasan pantai gandoriah sampai ke muarusunua tentu juga variatif silahkan dicoba silahkan datang dan kalau ragu tanya harga hahaha sementara ini saya akan menyebrang terlihat ada rombongan bikir ini memasuki kawasan pantai gandoriah menuju ke kawasan pantai gandoriah itu para sahabat youtube dan dosana-sana kemudian juga dari arah selatan ini menuju ke kawasan utama pantai gandoriah moda angkutan tradisi bendi jadi bendi ini salah satu daya tarik juga untuk kawasan wisata bagi rombongan-rombongan keluarga akhirnya nasi bungkus gue buat selero saya bawa ke kempuan baru jadi tadi dari arah kawasan dari kawasan pantai menuju ke arah timur dari barat ke timur dan saat ini sudah melewati rumah sakit umum meriamat yang ada di kempuan baru ini dan ini merupakan kawasan yang cukup ramai baik siang ataupun malam hari kehidupan disini banyak juga kuliner-kuliner tempat-tempat kuliner yang buka pada waktu sore sampai waktu malam nanti pada malamnya kita tidak tahu apakah akan ramai karena ini adalah akhir tahun oke saya akan ke sebuah warung kopi ajosam yang terletak di kampung baru ini tidak jauh dari simpang kampung baru ini disebelah kanan kamera ini adalah warung ajosam warung kopi oke nah sahabat youtube dan dosan-sana kebetulan di warung ini ada kuliner tradisi ini ada palai tapi yang membuat palai ini adalah orang lain ya orang lain yang datang nitip di warung ini nah jadi dari sungai rotan dari sungai rotan katanya sungai rotan ini masih tetap di dalam kota peryaman arah ke timur ya dari pusat kota jadi dari kampung baru ini ke arah timurnya jadi pada hari ini saya mencoba makan dengan palai badai ini jadi nasi bungkus dari gubuk selero saya makan dengan palai badai satu dari arah kawasan santai kemudian tempat makannya arah ke jarakannya ke arah timur jadi kalau pantai itu terletak di arah barat dari pusat kota peryaman oke ikuti konten ini selamat menikmati kemudian 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 Hai ini kawan ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati